Kau bisa jelang perayaan Natal, bermacam-macam pohon Natal mulai bermunculan di kota Manado, Sulawesi Utara. Ada pohon Natal yang terbuat dari batok pohon kelapa. Salah satu pohon Natal unik yang menarik perhatian warga berada di salah satu hotel di Jalan Jenderal Sudirman, Manado. Pohon Natal berukuran besar itu terbuat dari tempurung dan serabut kelapa. Tingginya mencapai 6 meter dan lebarnya 3 meter. Menurut perancang, jumlah batok kelapa yang digunakan untuk membangun pohon Natal itu sebanyak 2015 tempurung kelapa. Sejumlah pengunjung hotel berfoto dengan latar pohon Natal batok kelapa. Tanaman pohon ini, pohon kelapa ini bisa menjadi pohon Natal seperti yang kita lihat sekarang. Karena kan Sulawesi Utara kan kota Nyuap melambai dengan rasnya kelapa. Dan ini kan pohon terang yang terbuat dari batok kelapa. Jadi rasanya unik gitu. Pohon Natal dibuat dari tempurung. Bahan baku pembuatan pohon Natal itu didatangkan secara khusus dari daerah Likupang, Kabupaten Minasa Utara. Pemilihan bahan baku kelapa dalam pembuatan Ornamel Natal ini disesuaikan dengan sumber daya alam di Sulawesi Utara. Yang dikenal dengan julukan Tanah Nyur Melambai. Mohd Irsal Sudirman, Berita 1, Menado Sulawesi Utara.